Halo guys, ini kami sekeluarga sedang pergi ke Salib Kasih. Ini mama. Ini juga Bapak Udah ada di belakang. Bapak Udah Dhani datangnya dari Denmark. Ini Nang Udah itu? Iya, ini Nang Udah. Iya, istrinya. Jarang-jarang ketemu. Ini adik. Kecepatan. Nah, sini udaranya segar sekali. Cuman sih panjang, tapi enggak melelahkan lah. Banyak pohon pinus. Banyak lah. Banyak orang-orang. Nah, ini tulang selfie-selfie dulu sama orang mama. Siapa Udah? Lu bisa lah. Ini Bapak Udah. Eh, be careful. Halo, Bapak Udah. kita ingin menunjukkan ini ke Youtube saya ingin menunjukkan ini kembali duduk, makan, duduk lagi pulang salib kasih itu biasanya orang datang ke situ ada yang mau beribadah, ada yang mau selfie-selfie disana tadi sudah ada ruang doa coba lihat vlog yang sebelumnya ya tapi mengapa dinamain salib kasih? kenapa ya? kurang tahu, coba dicari di internet ya mengapa dikatakan salib kasih? tapi salib kasih apa terjemahannya? love cross love cross cross of love ini disalukasi ini banyak pohon-pohon pohon pinus cantik banget pemandangannya one of the best lah one of the best dan ini bukan butan banget sih udah ada jalannya lihat rapi-rapi jalannya terus gak berbahaya jadi maksudnya salib kasih itu karena Tuhan sudah mati bagi kita untuk menunjukkan kasihnya kepada kita jadi katanya salib kasih love cross cross of love Jesus want to show their love to the human his love his love his love dan di jalan jalannya ada kalau jalan masuk banyak 10 perintah Allah tadi kita ya 10 perintah Allah itu sama saja disulis satu-satu dan kalau sudah nyampe pulang sudah di atas kita banyak toilet jadi bukan puternya ini gak ada binatang-binatang besar dan menakutkan burung elang ya ada sih burung elang tapi ya kan burung elang gak menakutkan itu toilet ya ada fasilitasnya dan di bawah ada tempat souvenir dan ya ada taman bermain juga di bawah ya ada kampolit dan ayunan dan ada juga kereta-kereta kereta untuk anak-anak ya dan lain-lain banyak dan lain-lain oh ada manjat-manjatan juga untuk bersingga juga kalau capek jalan ada di atas di atas ada banyak tempat-tempat untuk berfoto benar-benar cantik disitu ada tempat untuk bisa tidur berhenti berhenti terlalu terlalu jauh dari bawah ke atas dan atas ke bawah karena ah paling berapa 10 menit iya kalau 10 menit jaraknya lumayan sih 10 perintah Allah sejauh 10 perintah mungkin 1 perintah Allah sekitar 200 meter lah iya gitu jadi 2 km tapi kalau kamu pikir jauh tidak jauh karena barupun jauh kita menikmati pemandangan kumpulan ada iya dan juga banyak tempat persinggahan kalau capek boleh duduk iya tidak harus dilanjutkan ini untuk ibisa tunjungan untuk semua umur sampai iya kecil dari anak bayi iya terima kasih sampai 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 sudah tua boleh-boleh asalkan masih kuat berjalan kalau gak kuat tetap aman ya tidak akan terjatuh dan gak penolong sorry ya iya tidak pernah jadi aman aman sekali dan cantik tapi ada tanaman-tanaman yang lain juga mari kita lihat ada burung-burung disitu disitu dari tempat yang itu tuh ada tempat duduk tempat istirahat disitu wow banyak sekali ya ini tadi jalan masuk ini jalan keluar ya nah ini kita mau jalan lumayan tidak terlalu mengurus tenaga sih kalau mau olahraga boleh jalan-jalan kaki tiket masuknya gak mahal kok iya kan iya berapaan berapaan sih Michael 5 ribu mungkin 5 ribu jadi yang baik tadi tulang ya iya 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 gak tau berapa itu ada burung-burung disitu ini burung-burung depan taman bermain ada lengkap lah mukanya anak-anak juga betak kesini itu itu burung-burung iya kita lihat ya iya oke itu tadi pintu masuk iya kita udah mau nyampe ini iya kita mau lihat burung-burungnya gak lumayan lumayan jauh sih tapi tapi gak terasa tapi gak terasa kan ini kelas nah tapi kita lihat burung-burungnya dulu ya ini teman bermain ini dia persinggahan pertama tadi masuk tadi dari sini ini dia titah pertama oh ini maaf ini titah kedua ini titah kedua jadi kita udah mau nyampe ke jalan keluar pintu keluar pintu keluar masuk ya tapi kita singgah dulu sebentar sini ini persinggahan pertama sini ada burung dengan kandang yang sangat cantik sangat indah wow dibeli dari mana Eropa ya Eropa aku rasa saya rasa dari Eropa wow dari Paris ya di luar itu banyak tempat bermain lihat coba lihat mungkin kurang kelihatan ya di sana nanti saya tunjukkan nanti di vlog yang selanjutnya ya kita nunggu keluarga yang lain dulu masih jalan ini ini dia tempat-tempat bermain ya seru ya tempat-tempat bermain ada gratis kok sudah langsung dibayar di tempat masuknya tadi ini dulu tempat untuk klinci tapi sekarang kayaknya dia ada klinci tadi jadi kita bisa mau foto-foto di sini juga di pohon-pohonnya di pohon-pohonnya juga kita boleh duduk kalau tidak ada tempat persinggahan sama sekali enggak bayar cuma bayar bayar juga sih bayar masuk sih tapi di sini enggak usah bayar kalau foto terpuas mungkin jadi di sini itu ada banyak sekali Instagram pula cantik banget iya banyak sekali tugu-tugu jadi biasanya ini dibuat oleh orang yang datang ke sini iya jadi mereka berbaik hati mau berpartisipasi untuk membuatnya menjadi tempat wisor yang sangat indah keluar dulu ya dan bermain tempat main itu iya tempat mainnya ada di luar gerbang jadi iya melelahkan juga lah iya tapi sih seru seru-seru banget iya bisa foto-foto bisa melihat tempat main bisa main sampai kelelahan itu enggak terasa iya seperti ini contohnya tugu-tugu itu ini ini ada jadi tuh sepertinya sudah mulai banyak orang yang masuk ya oh banyak banget kan terjam 12 ya jam ini naik bos nah jadi jadi sampai jumpa di video selanjutnya